Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Bersyukur kepada Allah Allahumma sallallahu ala muhammad bersolawat kepada Nabi Saudaraku semua, sahabatku semua Masya Allah Jadi hidup ini memang berputar Berputar, dari hitam menjadi putih Dari putih menjadi hitam Dari sesat menjadi taat Dari taat menjadi sesat Dari miskin menjadi kaya Dari kaya menjadi miskin juga ada Ada orang Masih muda ketemu jati dirinya Ada orang yang semakin tua Semakin kehilangan jati dirinya Begitulah hidup Dan tidak ada menjadi ada Kembali menjadi tidak ada Dari tanah kembali ke tanah Masya Allah Nah hari ini saya berada di perumahan Keraksan Permai, Sidopokso Perumahan Keraksan Sidopokso ini Apa ya, kalau bahasa saya ya Ada separuh nyawaku disini Kurang lebihnya begitu Ada keringat Ada air mataku disini Pertama kali saya Mendapat hidayah Pertama kali saya mengenal agama Pertama kali saya Dibuka sama Allah Matain untuk melihat hidup Yang sebenarnya itu disini Ya, saya kos di kontrak Di pojok rumah sana itu Itu 125 ribu Pertahun waktu itu Masya Allah Nah, jadi kalau ada yang bertanya ke saya Gus Nur Kamu itu mondok dimana Mondok gak pernah Kitab kuning gak bisa Sekarang jadi ustad Gini-gini Nah, mumpung ada disini Sebelum saya kenalkan Orang yang di sebelah saya ini Sekilas saja Jadi saudaraku Orang itu dapat Hidayah itu Prosesnya gak sama Ya Ada yang Kristen dulu Baru dapat hidah Ada yang bunuh orang dulu Baru dapat hidah Ada keluar dari penjara Baru dapat hidah Ada orang yang kaya Terus bangkrut Dapat hidah Macam-macam Nah, saya salah satunya adalah Aku dapat hidah Itu ketika itu Aku sudah menikah Dan punya anak dua Itu dimakan saja susah Dimakan sekarang Itu masih nyari sekarang Itu loh Hidayah datang kepadaku Saat posisiku seperti itu Jangankan mondok Mangan nih lu Anggil Sini, Seng Sini, Seng Jangankan untuk mondok Untuk dimakan saja susah Jadi hidayahnya Aku dapatkan disitu Makanya Makanya aku putuskan Untuk Menuntut ilmu Sambil Ngasih makan keluarga Kan itu juga bagian dari dakwa Bagian dari jihad Gak mungkin aku waktu itu mondok Ini saksinya beliau Ini saksi sejarah Tapi Aku sudah berani Ngasih makan orang Tiap minggu Padahal dimakan sendiri susah Bikin pengajian Mundang-undangmu Balik dari luar Membayar son system Tiap minggu Itu dari mana uang Dimakan saja susah Jadi hidayahku Aku dapat dari situ Oke saudaraku ya Jadi ini aku di perumahan Keraksan Ketemu sama teman-teman Dulu satu perumahan Ini Perumahan ini Saudaraku ya Satu perumahan ini Gak ada yang mau datang Ke pengajian saya Gak ada yang percaya Sama saya istilahnya Cuma satu orang beliau ini Yang Di saat orang lain Tidak percaya Beliau yang percaya Sama saya Saya nulis buku Itu juga mesin ketik Beliau yang saya pakai Kalau beliau Ke kantor Mesin ketiknya Tak boyong ke rumah Tak pakai ketik Nah nanti Kalau beliau pulang Baru mesin ketiknya Tak kembalikan Dalam keterpurukan Seperti itu Aku sudah ngetik buku Bahkan aku Nyetak Tak tawarkan ke penerbit Penerbit Tidak ada yang maru Akhirnya tak cetak sendiri Pinjem beliau Uangnya Utang beliau juga Begitu saudaraku Masya Allah ya Jadi untuk anda Yang masih merintis Yang masih Yang hari ini jatuh Atau apapun Jangan pernah putus asa Sedikit pun Jangan pernah putus asa Dan jangan pernah takut Dengan apapun Nah tak kenalkan ya Orang di sebelah saya Namanya Bapak Haji Abdul Roshid Dulu waktu Mendampingi saya Beliau belum Belum S2 Tapi sekarang Beliau sudah S2 Nanti Beliau mengenalkan diri lah Kalau anda Baca buku Yang terbaru Ada disitu Pengantar sahabat Beliau ada disitu Ah Pak Rasid Disapa Saudara-saudara Jamah kita Yang ada di Hongkong Di Malaysia Di Korea Ini video nanti Ditonton 17 negara Pak Rasid Pak Rasid Boleh Komentar apa Bagaimana suasananya Boleh menceritakan Masa lalu Masa buruk Saya juga Boleh Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya Seperti Tidak tahu Mimpi apa Tadi malam Tiba-tiba Gus Nur Barusan Bapak sudah ada Di wilayah Kerajaan Pas saya Lagi nulis Di kantor Saya langsung pulang Banyak bahasa-bahasa Satu tutup kantor Saya terbang Pulang Nampai di rumah Bersamaan Gus Nur Nampai di rumah Langsung Saya Seperti Guti Bang Senangnya Luar biasa Seperti saudara Sepertinya sahabat lama Yang keseharian Kumpul sama saya Yang tadi saya sampaikan Dari tidak ada Menjadi ada Justru beliau Mengada-ngada Yang tidak ada Itu yang diluar Nalar dan logika saya Ketika itu Gus Nur memang Begitu gigihnya Di perumahan ini Walaupun tidak ada Jamaah Dari wajah sini Karena disini Heterogen Jamaahnya perumahan Tapi yang dari luar Justru berdesakan Masuk ke masjid Yang ada di rumah Kebetulan saya Sekarang Menjadi takbar Masjidnya Gus Nur ini Kalau menurut saya Orangnya nikat Nikatnya apa Mendatangkan Membalik kondang Yang kalibernya Asia Tenggara Jonathan Arnott Muhammad Jonathan Yaitu seorang Pendeta kelas Pengindian Asia Yang masuk Islam Diundang disini Saya jemput di masjid Saya datangkan Kini kami beli makan Di tempatnya Gus Nur Kesulitan Apa yang mau dikeluarkan Apa yang dikasihkan Sampai Mau ngasih Biaya transportnya Kepada Sang membalik Saya buka ini Pinjem ke saya Saya kasihkan Ya saya tidak pernah nagih Ya apa mau nagih Saya lihat keadaan Gus Nur Seperti itu Rintisan hidup Mulai dari Ngajari kami karate Beladiri Tenaga dalam Sampai ke tebus Sampai merintis Ilmu dakwah Dalam kubur Bersama kami Kemana-mana Ketika itu Allah membeli saya Ridiki Dulu punya mobil Espas Espas Itu Pakai itu Kemana Geledek 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 So Ya Waktu itu Masih Belum Espas Parasir Masih Jib Apa itu Super Jimmy Nah disitu Dia adalah Alhamdulillah Ketika Gus Nur Mulai banyak Muncul di Youtube Saya kumpulkan Teman-teman Di rumah Saya setelkan Loh Seperti ini Buka di Youtube Munjian Ternyata Gus Nur Sudah mulai Wah ini Ini bukan Spektakuler lagi Ini sudah Melang-melang Ketika Sampai di Hongkong Pertama Saya kumpulkan Teman-teman Saya buka Saya sampaikan Di masjid Bahwa Gus Nur Sudah Dawa Sampai ke Hongkong Sudah punya Pendok pesantren Maafkan Al-Qur'an Yang biayanya Mungkin sudah Di luar Dalat kita Saya sampaikan Teman-teman Tawa Masak Masak Ketika mulai Sekarang sudah Banyak di Youtube Di Google Di Twitter Semua Ini orang Muka Ini teman-teman Pak Juro Sudah betul Nah sekarang Orang itu Sekarang ada Di samping saya Saya betul-betul Untung istri saya Belum ada Sebenarnya sangat dekat Masih kerja Belum pulang Karena saya juga Pergi main Kita pernah ke Bali Ya para sejarah Pernah ke Bali Pernah ke Bali Wah ini Ini sejarah lama Ini Ya apa Kalau diceritakan Jadi Satu minggu Setelah kami pulang Dari Bali Subhanallah Terjadi Ledakan Di sana Kurang lebih Tidak sampai Satu bulan Kan jadi Kropokan Untung Untung Dari situ Memang perjalanan Hidupnya Gus Nur Saya tuliskan Di bukunya itu Beliau ini Ibarat buah Masak di pohon Kenapa Dari kecilnya Sudah diterpah Oleh alam Jadi ketika Diterpah Oleh alam Yang saat Dia sudah dewasa Sudah tidak kaget lagi Apapun bentuk Terpahannya Bahkan kami Sempat Membutkan Teman-teman Ketika diboykot Hadir di Sorobaya Oleh Banser Saya juga sedikit Was-was Keselamatan Gus Nur Tapi saya yakin Gus Nur Insya Allah Selamat Dia Dengan diplomasinya Saya yakin Gus Nur Sebenarnya 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 Yang datang Kesana Kalau Kalarifikasi Bukan Gus Nur Yang datang Gus Nur Ketika itu Posisi Masuk Kandang Macan Menurut saya Iya Nah Lain kali Kalau misalnya Ada seperti itu Lagi Tolong Dibur Berhitungkan Lagi Ketika Gus Nur Punya Istri Punya Anak Ya Mak Keselamatannya Waktu itu Terancam Iya Kalau Mudan-mudan Jawa Timur Sebelah Sini Itu Sudah Dimasukkan Kedalam Kandang Macan Wah Ini Tapi Saya berdoa Alhamdulillah Gus Nur Duda Enggak Insyaallah Selamat Ternyata Selamat Masya Itu Yang bisa Sampaikan Perjalanannya Cukup Cukup Pahit Lagi Kalau Dikenang Zaman Dulu Terlalu Pahit Apa Yang Dabila Saya Kalau Lebaran Pasti Ngantri Sebeda Motor Sampai Utang Kalau Orang Mungkin Buk Buk Sekarang Ya Karena Seorang Sudah Tau Enak Tapi Buat Apa Juga Harus Membeberkan Masa Lalunya Karena Masa Lalu Terlalu Suram Menurut Saya Bayangkan Dulu Di Pinggir Jalan Dia Jual Program Catur Di Galangkah Mati Hari Hali Pinggir Jalan Rombut Kadang Jual Obat Yang Sangat Terkesan Sekarang Gus Nur Punya Bahasa Saya Semua Sudah Skenario Allah Itu Yang Saya Ingat Betul Pada Dan Ketika Itu Saya Sudah Lulus Ke Urang Dengar Bahasanya Gus Nur Sudah Skenario Sampai Dia Buka Gurang Gurang Itu Orang Bisa Jadi Perawan Saya Yang Promosing Cina Mulai Gurang Sampai Lima Obat Radu Sana Banyak Yang Datang Tapi Tidak Lama Kemudian Gus Nur Dijrak Dengan Bola Juga Itu Itu Sekilas Bahkan Saya Tidak Mau Tidak Tau Dari Mana Saya Harus Memulai Cerita Karena Begitu Banyak Panjang Cerita Dengan Gus Nur Kalau Anak Sekarang Bisa Begini Bisa Begini Gus Nur Pernah Dila Itu Ilmu Kulitnya Ini Tidak Ada Orang Ahli Sulap Tidak Ada Apalagi Kiyai Bisa Sulap Tidak Tidak Ghus Nur Ini Sekarang Ibaratnya Orang Berdiri Sudah Berada Di Atas Cuman Hati Hati Jangan Sampai Tergelincir Itu Tau Saja Godaan Hidup Semakin Tinggi Kehidupan Seorang Semakin Banyak Godaan Pesan Saya Mudah Mudah Sakinah Sebenarnya Kalau mau Diceritakan Tidak Selesai Dua Jam Saudara Gua Teramat Banyak Kan Saya Berapa Tahun Disini 7 Tahun Lebih Saya 8 Tahun Disini Merintis Merintis Da'wah Samudera Hikmah Majelis Zikir Samudera Hikmah Pendiri Gus Nur Sekretaris Pak Rasit Ini Bendaharanya Pak Jokot Itu 8 tahun Disini Jadi Teramat Banyak Suka Duka Tapi Banyak Dukanya Ya Dicaci Orang Dicipir Orang Ya Masya Allah Ya Sudahlah Intinya Begitu Ya Saudaraku Saya hanya Berbagi Cerita Saja Bahwa Bukan Takabur Jadi Kalau Parasit Tadi Bilang Ibarat Buah Saya Tidak Matang Dimana Masak Di Pohon Ya Karena Saya Berangkat Dari Nol Bukan Hanya Nol Di Bawah Nol Seperti Itu Minus Bukan Minus Ekonominya Jasmaninya Rohaninya Spiritualnya Akalnya Pola Pikirnya Ideologinya Semua Minus Ya Dicacik Orang Dihina Orang Dihina Tetangga Sudah Di depan Saya Mungkin Bungkuk Bungkuk Tapi Di belakang Saya Mereka Mencipir Jadi Ini Mudah-mudahan Memotivasi Mudah-mudahan Menginspirasi Alhamdulillah Kita Masih Bisa Ketemu Parasit Mudah-mudahan Tahun Berikutnya Kita Bisa Ketemu Lagi Amin Amin Dan Tentunya Di Surga Allah Kita Juga Akan Ketemu Lagi Nanti Parasit Tim Dakwah Kubur Parasit Ustaz Imam Mudin Sudah Almarhum Ustaz Abdul Karim Sudah Almarhum Sudah Tinggal ini Ustaz Samsul Sama Mas Taufik Itu Masya Allah Sudah Ya Saudaraku Hari Ini Kita Nggak Ngomong Politik Nggak Ngomong Rezim Nggak Ngomong Apa-apa Nanti Itu Ada Video Berikutnya Nanti Insya Allah Sumpah Pertemuan Dua Ya Kita Lagi Haru Biru Lah Intinya Haru Biru Ini Kayaknya Nggak Berhenti Pak Rasit Kalau Nur Ini Karena Ya Allah Susah Diungkapkan Ya Mungkin Ada Yang Nonton Video Ini Mungkin Biasa Biasa Momenum Beda Kalau Aku Kalau Kami Beda Saudaraku Beda Jam Dua Malam Anak Kusakit Panas Sampai Lidahnya Keluar Itu Aku Membangun Beliau Pinjem Sepeda Motornya Dah Jam Dua Malam Jalan Dari Sini Ke Biskup Gembira Jam Setengah Dua Langgendong Setep Anak Nggak Punya Uang Nggak Punya Sepeda Motor Nggak Punya Apa-apa Punya Sepeda Pancal Satu Sudah Keluar Masuk Gaden Subhanallah Masya Allah Ya Sudah Mudah-mudahan Jumat Mubarak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum